Intro Anis diganjal kontra politik Yari Fai Mapeati Lawan-lawan politik Anis tampaknya makin kebingungan Bingung karena belum menemukan cara paling ampuh untuk menghentikan Anis agar tak ikut pilpres Padahal semua cara rasa-rasanya sudah dilakukan mulai dari cara paling halus hingga paling kasar Namun tanpa hasil Kebijakan pengunduran jadwal pilkada serentak dinilai sejumlah kalangan bagian untuk melemahkan Anis Asumsinya begitu selesai didikai Anis tak punya lagi panggung Dengan begitu waktu 2 tahun menuju pilpres 2024 Dianggap sudah cukup bagi rakyat untuk melupakannya Tetapi asumsi itu keliru sebab begitu purna tugas di Jakarta Dan justru membuat Anis bebas kemana-mana dan tidak ada lagi aturan membatasinya Berbulan-bulan tidak pulang pun tak masalah Paling diprotes oleh istri dan anak-anaknya Dan faktanya kemanapun Anis pergi selalu dieluh-eluhkan bak sosok yang dirindukan Sehingga tesis pejabat lengser susah cari teman ngopi tak berlaku bagi Anis Malahan kunjungan Anis di berbagai daerah menjadi semacam verifikasi faktual terhadap laporan survei elektabilitas Anis Gelombang sambutan masa pada setiap kunjungannya adalah bukti kebohongan lembaga survei yang terus memompa isu elektabilitas Anis lebih rendah Dapat disimpulkan projek mendowngrade Anis yang diemban sejumlah lembaga survei bersama Bazar telah gegar Kini muncul isu kontrak politik dan juga utang-piutang Kontrak politik antara Prabowo dan Anis Utang-piutang antara Anis dan Sandi pada Pilkada DKI Jakarta 2017 Dapat dipastikan motif pengungkapan kedua isu ini untuk menghentikan langkah Anis Apalagi menjadi kompetitor Prabowo di 2024 Kontrak politik antara Prabowo-Anis diakini ada Tetapi mengapa Prabowo merasa perlu kontrak politik itu diadakan Semua tahu pada Pilkada DKI 2012 Jokowi dipromotori Prabowo yang memasangkannya dengan Ahok juga Prabowo Bahkan partai yang mula-mula mengusung Jokowi-Ahok adalah Gerindran Karena tidak cukup Prabowo lalu melobi dan berusaha meyakinkan Termasuk menyebutkan bahwa Jokowi adalah kader PDIP sendiri Akhirnya PDIP pun meninggalkan Foke Nahkowi kemudian bergabung dengan Gerindra mengusung Jokowi-Ahok Bahkan tidak hanya itu penyandang dana utama bagi Jokowi-Ahok adalah Hasim Doyohadikusumo adik Prabowo Namun Prabowo dan seluruh kader partai Gerindra tak pernah membayangkan bahwa pada Pilpres 2014 Jokowi maju melawan Prabowo secara head to head dan menang Semenjak itu Hasim kerap bercerita tentang Pilkada DKI Jakarta 2012 dalam banyak kesempatan Dan kesan bahwa Jokowi mengkhianati Prabowo pun tertanam kuat di benak kader-kader Gerindra Rupanya kalah pada Pilpres 2014 tak membuat Prabowo berhenti Tapi masih tetap punya keinginan untuk maju pada Pilpres 2019 Oleh karena itu, meski kontrak politik Prabowo dan Anies tidak dibuka ke publik Tetapi isinya sudah dapat ditebak Kira-kira jika terpilih menjadi gubernur Maka Anies harus berjanji untuk tidak maju pada Pilpres 2019 Pertanyaan krusialnya apakah kontrak politik itu juga berlaku pada Pilpres 2024? Pertanyaan ini saya coba jawab dengan sebuah pertanyaan Pada saat kontrak politik itu ditanda tangani di penghujung 2016 Apakah Prabowo sudah berpikir maju lagi di Pilpres 2024? Meskipun kembali kalah pada Pilpres 2019? Saya tidak yakin akan hal itu Sebab laruhlah misalnya, Prabowo menang di Pilpres 2019 Apakah Prabowo masih membutuhkan kontrak politik tersebut untuk maju di Pilpres 2024? Tidak lagi, karena sebagai petahana dia tidak akan pilih-pilih lawan Siapapun yang menjadi lawannya tidak masalah baginya Lalu sejak kapan Prabowo terpikir untuk maju lagi pada Pilpres 2024? Kemungkinan besar, tidak lama setelah bergabung di Kabinet Jokowi Selain mendapat bisikan dari orang-orang dekatnya Prabowo juga mungkin terinspirasi Mahathir Muhammad Yang kembali terpilih menjadi Perdana Menteri Malaysia pada usia 93 tahun Bandingkan dengan Prabowo pada 2024 baru 73 tahun Saya meyakini kontrak politik itu memang hanya dimaksudkan untuk Pilpres 2019 Dan Anies telah memenuhinya Jikapun tidak, perlu dipahami bahwa masalah yang dihadapi bangsa ini terlalu besar Untuk menjadi sekadar urusan pribadi Prabowo Anies Tiba-tiba saya teringat Bang Mamat Sopir ombrengan yang nangkering di Pasar Palmerah Jakarta Selatan Di seberang stasiun Adalah kejahatan terbesar Menghalang-halangi rakyat mendapatkan calon pemimpin terbaik bagi negara dan bangsa ini Katanya suatu ketika Soal isu utang-piutang Pilkada antara Anies dan Sandi Saya malas membahasnya Lebih baik kita urunan saja Buka dompet donasi Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih.